Salam Haleluya, hari ini kita akan mendengarkan filmen Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-13, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2, saudara. Dikatakan di sini, lahirnya Simpson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu, ada seorang dari Zorah, dari keturunan orang Dan, namanya Manwah, istrinya Mandul tidak beranak. Teman ini, saudara, penderitaan yang berakhir. Inilah kisah yang luar biasa saat yang begitu berat dialami oleh orang Israel. Dikatakan di sini, di Hakim-Hakim pasal 13, ayat yang ke-1. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Karena orang Israel berbuat jahat kepada Tuhan, tidak takut Tuhan, tidak ingat Tuhan, dan tidak hidup menurut semua perintah Tuhan. Karena selama ini, bahkan sampai selama-lamanya, kekuatannya ada pada Tuhan. Tetapi, sekarang tidak ada kekuatan lagi. Karena kesalahannya sendiri. Inilah yang saya mau katakan, saudara. Kesalahan yang kecil, kalau tidak bertobat, pasti akan membuat kesalahan yang lebih besar. Dan lebih besar lagi. Bahkan, orang yang bersalah akan dihukum oleh Tuhan. Orang yang berdosa, pasti akan mendapatkan hukuman Tuhan. Dan Israel dikatakan di sini, jatuh ke dalam tangan orang Filistin. Ternyata, orang Filistin menjajah orang Israel untuk waktu yang sangat lama. Dikatakan di sini, 40 tahun lamanya. Sudah dikasih Tuhan, bisa bayangkan, 40 tahun lamanya. Jadi yang kedua, waktu yang lama ada dalam penderitaan. Waktu yang sangat lama. Mungkin ini adalah satu generasi. Untuk satu tahun saja dijajah, menderitanya luar biasa, saudara. Menderita lahir batin. Tidak bisa jalan enak. Tidak bisa kerja. Karena semua bidang pekerjaan diambil oleh penguasa. Tidak bisa makan enak. Karena makanan susah didapat. Tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik. Jadi selama 40 tahun, ada dalam penderitaan. Orang Israel ada dalam penderitaan selama 40 tahun. Ini adalah waktu yang lama, saudara. Sudah dikasih Tuhan. Mungkin orang Israel sudah tidak memikirkan lagi akan masa depannya. Mungkin mereka hanya berserah, berharap kepada Tuhan. Semoga suatu hari Tuhan akan menjawabnya. Tapi berita yang baik hari ini, saudara. Tuhan mendengar doa setiap anaknya. Tuhan melihat penderitaan anaknya. Hari ini, Tuhan melihat penderitaan kita. Tuhan melihat penderitaan saudara. Dan Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan menolok tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan kepada orang Israel juga melalui cara yang ajaib. Tidak pernah disangka, tidak pernah diduga. Pertanyaannya, adakah orang yang bisa menyangka pertolongan Tuhan? Memperkirakan bagaimana pertolongan Tuhan itu akan terjadi. Kapan waktunya? Tidak ada yang bisa menyangka, saudara. Jadi kalau orang Kristen, anak Tuhan ada dalam tekanan, ada dalam penderitaan. Itu biasa. Itu untuk memurnikan iman kita. Supaya kita tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan. Dan berita yang baik hari ini, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya. Siapapun kita, Tuhan melihatnya. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya. Dikatakan di sini, melalui suami istri yang sederhana. Tuhan memakai mereka untuk membebaskan orang Israel dari orang Filistik. Sudah dikasih Tuhan, dengan cara yang sederhana. Dengan cara yang tidak pernah diduga. Tuhan menolong orang percaya. Tuhan menolong hamba-hambanya. Bahkan Tuhan menolong anak-anaknya. Dia punya cara yang luar biasa. Cara yang ajaib. Jadi, nantikanlah pertolongan Tuhan, saudara. Karena pertolongan Tuhan, ajaib dan luar biasa. Dikatakan di sini, di Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-3. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan. Namanya Manuah. Istrinya Mandul. Tidak beranak. Dan Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu. Dan berfirman kepadanya. Demikian. Memang engkau mandul. Tidak beranak. Tetapi engkau akan mengandung. Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ada berita yang luar biasa. Justru di tengah penderitaan, saudara Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Melalui seorang perempuan sederhana. Istri Manuah. Malik ke Tuhan datang kepadanya. Dan berbicara kepadanya. Karena dia akan punya anak. Dan anak laki-laki. Padahal tadinya dia mandul, saudara. Itu artinya. Tuhan akan membuka kandungannya. Tuhan akan memberikan seorang anak yang luar biasa. Hari ini Tuhan akan membuka tingkat-tingkat pelangit. Buat saudara dan saya. Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya. Tuhan akan menjawab doa. Tuhan melihat penderitaan orang-orang percaya. Tuhan melihat tekanan yang ada di tengah kita. Dan dia menolong tepat pada waktunya, saudara. Firman Tuhan berkata, Wonderful in his time. Segala sesuatu indah pada waktunya. Dikatakan di sini, Istri Manuah mendapatkan kunjungan malikat Tuhan. Inilah waktu Tuhan buat dia. Waktu yang hebat. Waktu yang sudah ditunggu-tunggu. Secara manusia, Dia tidak mungkin melahirkan anak. Apalagi anak-anak laki-laki. Karena dia mandul. Dia tidak bisa melahirkan. Mungkin dia sudah ke dokter. Mungkin dia sudah ke tabib. Mungkin dia sudah ke tempat orang-orang yang ahli. Tetapi, Sampai hari ini tidak ada hasilnya, saudara. Jadi, usaha yang sudah dilakukannya. Tidak membuahkan hasil. Tetapi lihat, Kalau Tuhan yang bicara. Tuhan yang berkata. Pasti mujisa terjadi. Pasti kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan mengirim malikat Tuhan untuk mengatakan bahwa Tuhan akan membuka kandungannya. Dia akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kebanggaan keluarga. Anak kebanggaan yang selama ini dinanti-nanti, saudara. Sudah dikasih Tuhan. Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan bisa menjawab doa. Apapun pergumulan kita. Mungkin saat ini, saudara, dalam kegumulan berat. Dalam tekanan. Dalam masa-masa yang berat. Usaha yang bangkut. Usaha yang sedang susah. Ekonomi yang sedang susah. Sedang sakit parah. Dengar firman Tuhan hari ini. Bahwa Tuhan akan datang mencama saudara. Menguatkan saudara. Mengangkat saudara naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan orang-orang tidak akan menyangka. Mengapa hal yang hebat itu terjadi. Kepada saudara. Itulah Tuhan yang kita sembah, saudara. Tuhan yang hebat. Bahkan dikatakan lagi di sini. Kata-kata malekat Tuhan kepada istri Manwah. Di Hakimakim Pasal yang ke-13. Ayat yang ke-4. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan. Dan jangan memakan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung. Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab dari kandungan ibunya. Anak itu akan menjadi nasir Allah. Dan dengan dia. Akan mulai penyelamatan orang Israel. Dari tangan orang Filisti. Lihat. Ternyata. Anak yang lahir itu. Akan menjadi nasir Allah. Akan menjadi orang pilihan Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi Hakim. Menjadi orang yang bisa membebaskan orang Israel. Dari tangan orang Filistin. Bukankah ini hal yang luar biasa, saudara? Asal dia mau menjaga dirinya. Dikatakan di sini. Oleh sebab itu, pelihara lah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan. Dan jangan makan sesuatu yang haram. Ada syarat yang Tuhan berikan. Supaya anak itu lahir dengan selamat. Dan menjadi berkat bagi keluarganya. Dan bagi bangsanya. Dia tidak boleh minum anggur. Dia harus menjaga tubuhnya. Dia harus makan makanan yang sehat. Dia harus tetap bugar. Tetap kuat. Sampai hari dia melahirkan, saudara. Dikatakan di sini. Pelihara lah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan. Dan jangan makan sesuatu yang haram. Hari ini Tuhan berikan kita tips yang luar biasa. Supaya kita bisa meraih janji Tuhan. Yaitu dengan memelihara tubuh kita. Firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah baik roh kudus. Tempat di mana roh kudus tinggal di dalamnya. Dan beracara. Kan kalau roh kudus tinggal di dalam tubuh kita, saudara. Di dalam tubuh saudara. Pasti perkara-perkara yang dahsyat akan terjadi. Pasti segala sesuatu yang hebat akan terjadi. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini Tuhan ingin kita menjaga diri kita. Menjaga kata-kata kita. Menjaga langkah kita, pikiran kita, hati kita. Supaya kita tetap berkenan kepadanya. Tetap hidup takut akan dia. Dan menyenangkan hatinya. Tuhan akan memberikan upah yang besar. Memberikan jawaban doa. Memberikan mujizat yang luar biasa. Kepada saudara dan saya, orang-orang percaya. Haleluya. Saat ini, saya hidup beroboh saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin dicamat Tuhan, ingin mengalami mujizat Tuhan. Ingin mengalami berkat Tuhan dan ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Timarmu saudara berada. Taruh tangan kelahan saudara di dadah. Angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan lihat hati-hati yang terbuka. Saat ini Tuhan masuk ke dalamnya. Tinggal dalamnya beracara. Menguatkan yang lemah. Memberikan penghiburan buat yang susah. Menjawab doa. Hari ini hari jawaban doa. Hari mujizat Tuhan. Hari berkat Tuhan. Hari kuasa Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.